Bintangku datang padamu Bukalah pintu Kek mungkin sembunyi dari Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan bertemu lagi di channel Youtube Bahaya Rusa Yuti Kali ini saya lagi ada di daerah Majarengka Tepatnya di kolam renang Grage Nah kolam renang ini udah lama terbengkale Saya kurang tau infonya Terbengkale karena apa ya kawan-kawan ya Tapi rumor beredar bahwasannya di kolam renang ini Pernah ada kejadian Salah satunya Yaitu anak kecil Meninggal di kolam renang ini ya Kalau saya berdi perosotan ini Oke Jadi ada anak kecil yang Meninggal di perosotan ini Yaudah taripada berlama-lama Ikuti terus penusuran Heru Sayuti Di daerah Majarengka Kolam renang Grage Nah untuk Pertama saya masuk Dari sana Ya kan Ada salah satu ruangan Ya kosong gitu lah ya Nah ini memang udah terbengkale Kurang tau ya infonya Berapa tahun terbengkale Dan saya akan masuk ke sini Ini tempat Apa ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini tempat Masak atau enggak Atau apa nih Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah Oh ke belakang Kawan sebar ya Yang tempat Dapur kayak gitulah Memang Kawan sebar Sangat Sayangkan ya Entah kenapa Bisa terbengkalai Ya kawan sebar Padahal jalannya Strategis banget Tempatnya Dengan jalan raya Kalau disana Itu ada jalan raya Nah ini ya Memang disini ada Airnya masih banyak Ini masih Apa ya Enggak terlalu dalam Memang peruntukan untuk Anak-anak ya Kalau yang belas ananya Memang untuk Dewasa Ya udah kita Kesana dulu ya Nah untuk Di kolam renang Disini ada Memang ada dua kolam renang Yang pertama itu Untuk anak-anak Dan memang Enggak terlalu dalam Nah ini memang Kelihatannya sangat Dalam sekali Ya lumayan lah ya Untuk orang dewasa Kawan sebar Udah airnya Udah habis Disini ya Nah ini tempat Semacam terbuka gitu Seluncuran ya Nah ini Air ininya Kawan sebar Enggak terlalu luas Banget ya Tapi Ya lumayan juga Mungkin dulunya Ramai banget Disini ya Kawan sebar Ini tempat Seluncurannya Oke Dan Untuk Kebagian sininya Kawan sebar Ada satu ruangan Entah Buat apa Dulunya Wow Memang udah Sangat Tidak terawat Banget ya Banyak Banget Kotoran-kotoran Kelalawar ya Kawan sebar Kita masuk Ke Toiletnya Bismillahirrahmanirrahim Wah Sangat gelap Banget Kawan sebar Ini lockernya Buat Ganti pakaiannya Saya lupa Nggak bawa senter Kalau di video Kalau di video Sangat gelap Ini WC Nah Ini WC Ganti locker Tempat ganti lockernya Tempat ganti lockernya Wow Dan ini ada Satu kamar lagi Nggak tahu Ini sobat Saya cek Tempat apa Oh ternyata kosong Ini tempat Semacam Perosotan Kayak gitu ya Nah Nanti saya Masuk Lebih ke dalam lagi Naik ke atas Ya Kawan sebar Saya akan naik Ke atas Wow Memang Sangat luas ya Kalau di samping ini Air ya Kawan sebar Sungai kayak gitu Saya akan naik lagi Lumayan tinggi ya Memang harus hati-hati juga Karena khawatir Udah Apa ya Maksudnya rapuh Atau gimana Nah Ini Pelosotan yang pertama Nah Ini Yang kedua Yang Supaya Ibatnya Nggak terlalu jauh Nah Ini Kita naik lagi ke atas Kalau kita naik lagi ke atas Ini untuk orang dewasa Nggak sebar Naik lagi ke atas Nah ini memang Untuk orang dewasa ya Sangat tinggi Bayangkan Wow Sangat luas banget ya Oh sebar Nah ini nih Ini kalau kita Nggak ada air Masuk Bahaya juga ya Nah Apa sesak soalnya Wow Memang Ini sangat disayangkan Oh sebar Karena tempatnya Memang strategis banget ya Nah kita lagi ada di atas Nah itu jalan raya Dekatnya paling berapa meter Ya kan Wow Dan di sampingnya Ada bambu-bambu Hias Kayak itulah Dan belasanannya Rumah warga Kayak itu Kalau sebar Oke Kalau sebar Saya turun lagi Dikarenakan Memang Tempatnya Nggak terlalu luas ya Kalau sebar Dan Cuman ada Alir perosotan aja sih Nah di sampingnya Memang ada sungai Tuh Kalau sebar Aduh Licin juga Harus hati-hati ya Tuh Memang di sampingnya Banyak pohon Bambu Kayak itulah Tuh Cukup lumayan ya Tapi ini Sangat Disayangkan Entah kenapa Saya kurang tahu Kalau sebar Bisa terbengkalai Nah itu Ada Mangkok Semuat-semuat Air Kayak itu deh Ya kan Bukan mangkok sih Kayak kurang lebih Kayak itulah Gelas-gelasan lah ya Nah Cuman ada Perosotan doang sih Disini Dan kalau merenang Ada dua ya Yang buat anak-anak Dan dewasa Kalau sebar Di Apa Udah Tampak Udah nampak banget Kalau sebar Bahwasannya memang Udah terbengkalai Lama Karena apa Rumbut-rumbut Udah pada tumbuh Pada tinggi Kalau sebar Terlihat Terlihat Jelas Bahwasannya Memang ini Udah Lama Terbengkalai Dikarenakan Ini juga Udah pada Karatan Gak ada Pemeliharaan Lumayan tinggi Juga Wow Oke Sebelum video ini Terakhir Terima kasih Mudah Bermanfaat Dan Terhibur Terima kasih Terima kasih